Dalam waktu dan tempat yang terbatas, kan semua punya waktu dan punya tempat ya Pak Dan itu semua terbatas, itu adalah anugerah Ketika saya bisa hadir di dalam satu lingkup yang terbatas ini Baik waktu dan tempat, itu adalah sebuah kesempatan Nah karena itu, saya harus ingat terus Jangan malu-maluin pencipta kita Ya, bahasa, jangan malu-maluin, karena kita bawa brand nih Halo para sahabat Indonesia Dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya Sibisi Di program GEMAS, Generasi Maestro Hari ini, saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa Seorang maestro catur Salah satu legend catur di Indonesia Siapa lagi kalau bukan Master Internasional Wanita Lisa Carlina Lumondong Halo Bu Lisa Halo Pak Denny Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu Lisa Tentang perjalanan hidup Ibu Sebagai salah satu pecatur yang handal lah Dan sampai saat ini masih bergelut di bidang catur Sebagai tim dari tim nasional Indonesia di catur Dan kemarin juga Indonesia cukup berhasil di SEA Games Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang catur juga Para sahabat, Bu Lisa ini seorang Master Internasional Master Internasional Wanita catur Nah, suatu title yang cukup tinggi di dunia catur Ada video Master, Internasional Master sampai Grand Master Dan itu menurut sebagian besar atlet catur Lebih sulit meraih gelar catur Daripada gelar sarjana Katanya begitu, Bu Ya, katanya begitu Nah, bagi Bu Lisa ya Apa sih makna kesuksesan arti sukses itu bagi Bu Lisa Sukses, wah ini pertanyaannya mudah Tapi jawabannya tidak mudah Ya, sukses itu menurut saya Sukses itu adalah sebuah output ya Hasil akhir Sementara untuk mencapai sukses atau hasil akhir itu sendiri Itu pasti melalui sebuah proses Nah, justru kesuksesan itu adalah Satu titik ketika proses itu sudah dilalui dengan baik Dan mencapai hasil yang optimal Baru di titik itu baru bisa dikatakan sukses Karena sudah melalui proses Yang tentunya di dalam proses itu bisa ada ujian Ada tantangan Ada bahkan mungkin apa ya Ada rintangan, kendala, atau hal-hal yang menyulitkan Tetapi akhirnya Sampailah pada satu titik Yang telah melampaui hal-hal sulit tersebut Itu yang disebut dengan kesuksesan Itu makna bagi Bu Lisa ya Jadi harus mengalami suatu proses Tidak ada yang sukses itu instan gitu ya Oh ya, tidak ada Langsung jadi tidak ada ya Semua pasti akan mengalami prosesnya Ya, ada satu proses yang dilalui Oke, Bu Itu banyak juga yang berpendapat begitu sih Suatu proses panjang yang dilalui setiap manusia Untuk mencapai kesuksesannya ya Nah, sekarang kalau Bu Lisa Kegiatan sehari-hari apa nih Bu sekarang? Saya, aktivitas sehari-hari saya di sekolah catur utut adianto Ya, saya juga terlibat di bagian manajemen Tapi juga saya ngajar juga, Pak Oh, masih ngajar ya? Ya, ngajar secara langsung Siswa-siswa junior ya khususnya Itu memang passion, Bu? Untuk mengajar itu? Karena kan tidak setiap pecatur juga Mau ya mengajar Ini kalau bicara passion lebih dalam lagi Passion ya, tapi memang ketika mengajar Ada sesuatu yang saya rasakan ya Sesuatu seperti kepuasan ketika Siswa atau anak-anak yang Dimana saya transfer ilmu itu Mendapatkan sesuatu manfaat Itu ada kepuasan tersendiri Jadi itu memang sebuah Apa ya, apakah mungkin itu ada suatu Disebut dengan panggilan Ya, tapi ketika saya menjalani itu Itu menjadi satu hal yang memang mendatangkan juga Kesenangan ke saya gitu Jadi saya happy gitu Ya, bahagia untuk transfer ilmu Apalagi ketika siswa-siswinya itu saya lihat Mereka bisa terima dengan baik Dan mereka mengalami progres yang positif Nah, itu hal yang membahagiakan Iya, iya Luar biasa para sahabat Mau, gak semua orang tuh Mau membagikan ilmunya Tapi Ibu Lisa Malah merasa senang Begitu bisa membagikan ilmunya Dan diterima oleh anak-anak didiknya ya Bu Ya, iya Nah, kemudian juga kan Ibu banyak terlibat di Catur gitu ya Sebagai pengurus juga Ya Nah, kemarin kan Mendampingi nih Bu ya Sebagai pelatih tim putri Ke SEA Games nih Bu Iya Ke Vietnam nih Bisa cerita bukan Para sahabat nih Mau tahu juga Kemarin tuh Indonesia mendapatkan Tiga emas ya Sesuai target Bu ya Iya Nah, luar biasa Sesuai target di SEA Games Mendapatkan tiga emas Dan Bu Lisa ini sebagai Pendamping pelatih disana Yang mengikuti dari Platnas gitu ya Nah, bagaimana Bu Nah, bagaimana prosesnya tuh Bu Sampai dari Platnas Sampai berangkat ke SEA Games Kemudian dapat medali Kan luar biasa Perjalanan panjang ya Terus juga Dengar-dengarkan waktu itu Catur sempat dicoret Atau Bener gak tuh Nah, iya Ceritanya panjang lah ya Mungkin bisa Panjang Berbagi disini Bu Supaya Para penonton juga bisa tahu Ini perjuangan tim Catur Indonesia Untuk mendapatkan tiga medali emas Iya Ini memang perjuangan yang panjang Jadi teman-teman itu Menjalani TC Training Center Pengusatan latihan itu Lebih dari Satu tahun ya Karena kan SEA Games sendiri Mundur ya Pak Denny Mundur Harusnya tahun 2020 ya Harusnya tahun 2022 Eh, 2021 Jadi mundur jadi 2022 Nah Sebetulnya ada Ada plus minusnya Ya minusnya mereka Ya semua ya juga Ya kok mundur Kan pasti gitu ya Tapi di sisi lain Justru ketambahan waktu Untuk mempersiapkan diri Gitu Jadi untuk persiapannya Bisa prepare lebih baik ya Bisa prepare lebih baik Nah, untuk persiapan itu Kami memang tim ya Jadi sebenarnya Satu hal yang penting disini Adalah Solid Jadi solid itu Sangat-sangat penting Karena Dengan solid itu Kita bisa Walaupun Catur main Kadang-kadang Pemainan individual ya Oh individual pasti Tapi kesolitan tim perlu ya Sangat-sangat penting Karena Itu kan faktor non teknis Itu kan sangat berpengaruh Jadi ketika Suasana hati Ketika Mental itu Bisa siap Untuk menghadapi Suatu pertandingan Itu Akan sangat menentukan Dari hasil akhirnya Nah Kesiapan bermain Faktor non teknis ini Sangat ditentukan oleh Kekompakan tim Kalau misalnya tim itu Ada Satu hal yang Tak terkendali Dalam hal non teknis ya Itu akan Akan mengganggu mood Ketika seseorang Sudah bad mood Itu sudah akan Mengganggu Keutuhan mentalnya Dia kan harus Percaya diri Dia harus termotivasi Dia juga Gak boleh khawatir Dia harus Mengendalikan stres Ketika bertanding Jadi Faktor non teknis itu Ketenangan hati itu Sangat penting Nah karena itu Sekalipun Catur ini Permainan individual Biar Sekalipun berlegu Kan tetap mainnya Satu lawan satu ya Pak Denny ya Tapi tetap Kekompakan tim Sebagai keutuhan tim Catur Indonesia Itu Sangat-sangat penting Dan itu Benar-benar yang kita Upayakan sedemikian rupa Untuk kita jaga Begitu Sekalipun Saya tidak pungkiri Yang namanya Dimanapun ya Pak Denny Satu tim itu Kan pasti ada Gesekan-gesekan Tapi sejauh Gesekan itu Bisa terkendali Ya itu Aman lah Aman terkendali Sering kan kita bilang ya Ada suasana-suasana Yang oh tak terkendali Tapi kalau ini Sejauh itu aman terkendali Itu yang Memang kita upayakan Terus kita jaga Nah kemudian kan Di pelatih asing Juga Memakai Pelatih asing ya Bu ya Nah itu bagaimana Bu Perkembangannya Maksudnya Apakah dengan Mendatangkan pelatih asing ini Secara teknis Permainan Atlet-atlet Indonesia Meningkat Ya itu sangat Sangat berpengaruh Sangat berpengaruh Karena memang Kita kan pakai Mendatangkan pelatih dari Rusia Grandmaster Ruslan Serbakov Beliau adalah pelatih yang Mungkin saya Mau mengatakan itu Cocok ya Dengan tim Indonesia Cocok bukan Sekedar Cocok dari segi Teknis Tapi juga segi Non teknis Jadi beliau bisa Membaur Dengan pemain-pemain kita Karena Bisa saja secara teknis Itu baik Memang benar-benar Dibutuhkan Dan Pemain kita mendapatkan Apa yang dibutuhkan Tapi secara Personality Bisa gak cocok Begitu ya Bisa karakternya Atau apapun Tapi Ruslan ini Benar-benar Klop Istilahnya Jadi Pemain kita itu Gak hanya Gak hanya Secara teknis Meningkat Tetapi juga Dengan kehadiran Ruslan ini Justru juga Membangun kekompakan tim Begitu Luar biasa Luar biasa sekali pak Jadi Ruslan itu Memapa ya Seperti Semakin Memperdalam Pemahaman Konseptual Di dalam teknis catur Itu sendiri Jadi dia Understanding Itu yang Betul-betul Di expose terus Ketika latihan Nah kemudian Program latihan Di pelatnas itu Bagaimana sih bu Bisa diceritakan Gak maksudnya Ada pengusatan Benar-benar Atleti dikumpulkan Atau Bagaimana Ya jadi Pelatnasnya itu Diselenggarakan Di Secua Bekasi Untuk jadwal latihannya Setiap hari Dari jam 11 Sampai jam 6 sore Tentunya Buat biasa ya Ya tapi di tengahnya Ada breaknya ya pak ya Ada istirahatnya Dan itu Dijalani Senin sampai Hari Jumat Jumat Setiap hari ya Setiap hari Sama orang kerja juga Ya Kayak jam kerja itu pak Nah menariknya Teman-teman kita ini Sekalipun Sabtu dan Minggu Gak dijadwalkan latihan Mereka suka Jadwal sendiri Gitu Ayo kita sparing Apalagi udah deket-deket Mau SEA Games Itu Ayo sparing Latihan Latihan Gitu Jadi Saya sih memang melihat Semangat mereka Luar biasa juga Sangat tinggi Untuk meraih prestasi terbaik Di SEA Games ini Sekalipun memang Tentu saja kan Lawan-lawan Bukannya lawan-lawan yang Kita tahu sendiri ya Ada Vietnam Ada juara dunia Blitz Filipin Juga Singapura Sudah ada pemain yang kuat Malaysia juga Ada pemain yang kuat Jadi ini bukan Satu hal yang mudah Untuk tim kita Meraih target Mencapai target Itu Tapi ya syukur lah ya Jadi Karena perjuangan teman-teman Akhirnya Mencapai target Luar biasa Tim Indonesia ini Nah Bu Kan Waktu bermain itu Ada beberapa kategori Gitu ya Yang menentukan Susunan pemain itu Si A Main di kelompok ini Si B Siapa tuh Bu Di waktu kemarin Si Games itu Kita kan ada tim pelatih Ya Ketua pelatih kita Pak Christian Uslim Jadi sebelum menentukan Siapa bermain di mana Bermain di kategori apa Nah itu ada semacam Ya meeting lah Ya ada meeting Selain itu juga Kita Menggali Kira-kira Teman-teman ini Lebih Lebih Apa ya Lebih serak lah Bahasa sederhananya Itu dimana Karena Kan sangat berbeda Karakteristik bermain Standar cepat Dan kilat Berbeda sekali Karakteristiknya Jadi Kita juga Meminta Masukan dari teman-teman Kira-kira Teman-teman ini Bagaimana Jadi dari aktivitas sendiri Boleh ya Oh saya mau main di kilat aja Itu memberikan masukan Masukan Tapi tetap Keputusan ada di Kepala pelatih Kepala pelatih Artinya di tim pelatih Mereview semuanya Melihat Kan kadang-kadang Keinginan dengan kemampuan Bisa belum Nggak match ya Pak Denny ya Dia inginnya mainnya Misalnya Di standar Tapi sebenarnya pelatih Melihat Wah ini sebenarnya jago Di blitz nih Melihatnya misalnya Ukurannya Loh buktinya dia Di turnamen-turnamen blitz Bagus Itu Jadi Tidak selalu Tidak selalu Apa yang disampaikan itu Apa Intinya kita mereview Tim pelatih ini mereview Akhirnya baru diputuskan Siapa bermainnya Kalau pelatih Pemain nggak bisa protes lah ya Ya karena kan ketua pelatih Yang benar-benar Sebagai decision maker nya Berbagai aspek juga ya Ya pasti Pak Pasti Pak Untuk tim Ya untuk keutuhan tim Kalau pemainnya kadang Melihat diri sendirian Ya ada kalanya kan Karena memang kan kita Minta masukan dari teman-teman Ya Kalau dari masing-masing Itu kira-kira Bagaimana Jadi kita mematchkan Antara Target Juga dengan Kemampuan Kemampuan yang menurut Pandangan pelatih Dan juga dari Masukan dari teman-teman Begitu Luar biasa nih Menentukan jadi Nggak sembarangan ya Bu ya Ya mungkin Para penontonan Nggak tahu juga Kenapa sih itu Main di situ Semua sudah dipertimbangkan Dan mematang ya Dan para sahabat Kalau tadi Kita berbicara masalah Catur Catur standar Catur cepat Catur kilat ya Ini yang Tidak tahu tentang catur Saya harus jelaskan dulu Mungkin mereka Bingung juga Penontonan Bukan orang catur Yang awam ya Bisa Bu jelasan Catur standar Catur cepat Catur kilat itu Bedanya di apa sih Bu Supaya mereka yang Nggak ngeti catur Kan tahu juga nih Sebetulnya perbedaannya Itu hanya di kontrol Waktu aja ya Jadi kalau untuk standar Itu permainan catur Dengan Kontrol waktu yang lama Jadi setiap pemain itu Diberikan waktu berpikir Yang lama Biasanya itu 90 menit Gitu Ditambah dengan Ada kita istilah Increment Tapi itu istilah Lebih teknis ya Tapi mungkin Intinya adalah Standar itu Di atas satu jam Di atas satu jam Itu namanya Catur standar Lalu kalau catur cepat Ya di bawahnya Di bawahnya itu Jadi lebih cepat lagi Tapi kalau catur kilat Ya 5 menit Intinya sekitar 5 menit Atau 3 menit Ada plus increment Jadi catur kilat itu Catur cepat banget Gitu lah Bahasa sederhananya Nah itu para sahabat Jadi Bu Lisa sudah menerangkan Kategori-kategori catur itu Jadi para sahabat yang Gak mengerti catur bisa tahu Itu hanya berbeda Di kontrol waktunya saja Nah Bu Lisa Kemudian berlanjut nih Ketika udah Bermain di SEA Games Nah Apa bu Tantangan Atau rintangan terbesar Ibu alami Pada saat pertandingan tuh ya Mungkin ketika Wah diharapkan dia Begini Ternyata hasil begini Atau Gimana tuh Di waktu pertandingannya ya Pasti kan ada banyak Tantangan ya Banyak terus juga Hambatan-hambatan Atau apalah yang di Lapangan terjadi tuh Ada yang Di luar ini ya Di luar perhitungan gitu ya Bisa terjadi Ada gak tuh Waktu kemarin di SEA Games Tantangan sih Pasti ada ya Tapi Lebih kepada Tantangan Untuk teknis ya Teknis ya Ya karena kita kan Di SEA Games itu Kita sudah lebih fokus Kita sudah lebih fokus Dan teman-teman sendiri Teman-teman atlet sendiri Memang mereka sudah dewasa Mereka sudah mempersiapkan Diri masing-masing Untuk bermain di kategorinya mereka Jadi kalau kita bicara tantangan Ya tentunya tantangan bagaimana Bisa mempersiapkan Melawan Lawan tertentu Jadi Prepare kita Jadi prepare itu persiapan Kalau untuk tahapan Persiapan Ada Persiapan umum Persiapan umum itu Untuk peningkatan kualitas Tapi ketika menjelang turnamen Persiapannya sudah lebih spesifik Untuk Menghadapi Lawan Perlawan Begitu Nah kalau tadi Pak Denny menanyakan Di saat SEA Gamesnya Tentunya bagaimana Semakin lagi Mempersiapkan diri Untuk menghadapi Lawan tertentu tersebut Nah itu memang Gak mudah Karena Seringkali juga Repertor itu adalah Persiapan Teknis ya Seringkali persiapan teknis itu Gak keluar juga Gitu Di lapangan Berbeda Karena Kita sudah mempersiapkan Wah ini kemungkinan besar Lawan kita akan bermain Strategis seperti yang Sudah-sudah ya Kita kan punya Databasenya Tapi ternyata ketika di lapang Iya berubah Nah itu bisa menyebabkan Banyak hal bisa terjadi Bisa mempengaruhi secara teknis Bisa juga secara non teknis Nah itu Tantangan itu yang Mungkin dihadapi oleh teman-teman Dan kita juga berusaha Sebisa mungkin Pendamping ini ya Memang Mengisi Hal-hal itu Begitu Ya luar biasa nih ya Jadi Sebagai pendamping juga Masalah-masalah yang Non teknis juga Perlu ini Bu ya Pasti Pak Perlu banget ya Pasti ya Sangat-sangat kita Harus ini Persiapkan Kita memang harus Membantu mereka Nah ketika itu Bu Tercapai gitu ya Targetnya Bagaimana perasaan tim saat itu Oh ya Yang pasti bersyukur Bersyukur Karena Tentunya Ini juga Kita sebagai Umat yang Beragama gitu ya Semuanya Kita bersyukur bahwa ini Tentunya karena Kekuatan kita adalah Tuhan sendiri gitu Seperti Mars Koni Oh ya Tuhan adalah Kekuatanku Jadi Sebelum Sebelum Berangkat memang Ada beberapa kali Kita berdoa Kita Kumpul Ada acara kebersamaan Bersama Ketum Percasi Pak Utut Bersama juga Para pembina Ada Pak Eka Dan juga beberapa Pengurus Percasi Untuk sama-sama Kita semua Berdoa Mendoakan bersatu hati Bukan hanya Mempersiapkan teknis Non teknis Seperti itu Tapi kita juga Spiritualitas juga Kita persiapkan Kita jaga Supaya Karena spiritualitas itu Sangat mempengaruhi mental Kesiapan mental Jadi Teman-teman juga Memang Apa ya Memang melakukan persiapan Ke arah sana Kira-kira Kalau saya lihat sih Kemarin di SIGIMS ya Dari sisi Permain sekolah Mereka lebih matang lah ya Keliatannya sekarang ya Nah Setelah SIGIMS ini sukses Dengan target Selanjutnya Persiapan apa nih Yang tim Indonesia Akan lakukan nih Kejuaran apa lagi Yang akan diikuti Yang sudah di depan mata Itu Olimpiade Olimpiade ya Olimpiade Yang Akan diselenggarakan Akhir Juli Sampai awal Agustus Itu nanti di India Nah ini memang Lagi dalam proses persiapannya Juli ya Berarti bulan depan Akhir Juli Akhir Juli ya Akhir Juli Udah deket juga nih ya Deket Pak Udah di depan Nah itu Kalau Olimpiade Permainan bergu ya Jadinya ya Jadi setiap tim Berapa orang Bu? Timnya Lima Empat pemain inti Nanti yang bertanding Satu untuk cadangan Jadi sama putra putri Sama ya Jadi tim Indonesia ini Akan berangkat ke India Di Cenai ya Akhir Juli nih Akhir Juli Ya kita doakan ya Para sahabat Agar sukses kembali nih Amin Terima kasih Targetnya apa Bu? Ada nggak di Olimpiade ini Kita punya target? Kalau untuk Olimpiade Targetnya itu Memperbaiki peringkat Ya karena ini kan Kejuaraan dunia Jadi kita memang Berbeda target Dengan SEA Games ya Karena memang eventnya Berbeda Dan Untuk Seperti biasa-biasanya Memang targetnya adalah Memperbaiki peringkat Dari Peringkat sebelumnya Ya harapannya menjadi Lebih baik Lebih baik ya Pasti Betul ya Semua berharap gitu ya Bu ya Amin Nah Bu Tadi udah berbicara Tentang Caturnya Sekarang tentang Pengalaman Ibu nih Oh Iya Tadi kan tentang Sebagai tim pelatih Iya Nah Kenapa sih Ibu Lisa dulu Tertarik catur Bu? Apa dari Sejak kapan Ibu Belajar atau Jadi atlet catur? Wah itu Itu udah dari zaman dulu sekali Iya makanya Mungkin kan banyak yang gak tau Bu Iya Kan salah satu Menurut saya salah satu legend catur lah Wanita Indonesia ya Waduh padahal Iya Kan jarang loh Yang udah senior Seperti Ibu Yang masih terlibat Di organisasi catur ya Dan terlibat ini juga di catur kan Iya Jadi kalau ditanyakan Bagaimana sih Saya bisa terjun ke catur gitu Akhirnya menekuni catur Iya Sampai pelatih kan sekarang Tim juga Tim nasional Itu sebetulnya dari Dari papa ya Dari almarhum papa saya Memang beliau hobi catur Lalu Saya suka liatin Loh kayaknya menarik Akhirnya saya diminta diajarin Akhirnya beliau mengajarkan saya Catur Lalu berkembang Lalu sampai akhirnya ada teman papa saya Yang bilang Ini ikut klub aja Supaya bisa berkembang Saya ditanyain Mau gak ikut? Ya udah ikut aja Karena memang juga Ternyata saya suka ya Saya suka dengan problem Menyelesaikan problem Begitu akhirnya Catur sama ya Problem saya kan juga ya Saya kayak Senang dengan tantangan problem Seperti itu Itu yang membuat Ibu tertarik dengan catur Iya Tertarik dengan catur Akhirnya menekuni Menekuni untuk berlatih secara rutin Secara lebih serius Itu kira-kira umur berapa waktu itu Bu? Saya Karena zaman dulu Itu Masih jarang ya wanita ya Yang main catur ya Yang main catur Nah saya sebetulnya SD sebetulnya saya udah Udah mulai main Udah mulai Antar sekolah itu Sudah ada pertandingan catur Lalu saya ikut Tapi untuk menekuninya Menekuni memutuskan Yaudah saya mau berlatih secara serius Begitu ya Jadi atlet ya Jadi atlet gitu Jadi pecatur lah Waktu itu kan saya Jadi sebuah profesi catur Sebetulnya Saya gak sejauh itu Yang Saya hanya berpikir Iya Saya hanya berpikir Saya senang catur Saya ingin Catur ini Gak hanya menjadi hobi saya Saya juga mau berprestasi Di catur Itu aja Tapi apakah nanti Atlet atau bagaimana Itu sebetulnya Belum sejauh itu ya Jadi ketika Ya SMA sih Pada ini Ya SMA akhirnya Ada turnamen Lalu saya ikut Lalu Oh ternyata Loh Oh lolos ya Kejurda Saya ikut kejurnas Kejurnas itu kan Masih pemain-pemain Yang senior Masih Masih bisa lebih Mendominasi Akhirnya Tahun depannya Begitu terus Akhirnya ya Jadi terus ya Ya jadi keterusan Keterusan Sampai Luar biasa kan Sampai dapat gelar Internasional Master Kan luar biasa itu ya Iya Pada masa-masa itu kan Gak mudah juga kan Bu ya Perjuangannya Ya pasti Nah kan ibu banyak nih Prestasinya Dari catur Prestasi mana sih Bu yang paling membanggakan Dan ibu kenang Sampai saat ini gitu loh Ada gak tuh Saya Kalau dari prestasi Kan berkali-kali ya Jadi tim Olimpiade Ya tim Olimpiade Berapa kali ya Aku udah lupa Ada lima kali kali ibu Oh iya lima kali Tahun 88 tuh Tahun udah lama sekali kan Tahun 88 90 92 94 96 Kalau saya gak salah Iya Iya betul-betul Pada ini tahu Kan saya udah cari dulu Iya betul-betul Betul lima kali Ya itu yang memang Sangat apa ya Berkesan Kalau untuk prestasi Prestasi bergu Sebetulnya yang paling berkesan itu Ketika tim putri Indonesia itu Masuk di Ranking Sebenernya rankingnya Ranking 11 Tetapi ranking 10 11 dunia di Di Olimpiade Ya itu Sebenernya di luar dugaan kami ya Maksudnya Itu dimana bu Waktu itu Olimpiadanya Di Yerevan Armenia Oh Armenia Iya itu tahun 1996 1996 Itu Kita semua kaget gitu ya Satu tim ya Teman-teman Itu kan dengan teman-teman Upi Lucy Dan Balindri Jadi itu Satu hal yang Wow luar biasa Karena Pada saat itu kan Rusia sudah Rusia sudah pecah ya Menjadi negara-negara Dan Peserta dari pecahan itu kan Kuat-kuat Kuat ya Dan Yugoslavia juga sudah pecah Dan itu juga kuat Jadi negara-negara Eropa Timur itu Memang boleh dikatakan Raksasa catur ya Nah jadi ketika itu Kita bisa masuk Di urutan sekian Wah Itu sangat membanggakan Luar biasa ya Jadi sebagai pemain pun Kaget Kadang-kadang hasilnya ya Di luar dugaan Jadi kita Jadi kita ketau-ketau sendiri Jadi geli sendiri Begitu ya Ternyata Eh bisa Nah kemudian Setelah Dari catur Gitu ya Nah Bu Lisa ada gak Hobi lain gitu loh Mungkin Aktivitas lain lah Yang disenangi Selain catur Saya sebetulnya Hobinya nonton Oh nonton Hobinya nonton Pas juga sekarang Sama-sama anak-anak Jadi Kalau kita punya Waktu luang Kita Kita bareng-bareng Nonton Gitu Sama anak-anak Di rumah Atau nonton Kemarin juga nih Barusan abis nonton Di bioskop Ada quality time lah Bersama keluarga Harus ya Harus Karena itu kan Salah satu yang prioritas Juga Nah Bu Untuk Berbagi Dan para penonton Kan Setiap perjalanan Hidup seorang yang sukses Itu pasti pernah Mengalami Saat-saat Dia Berada di titik yang terbawah Dalam hidupnya Gitu loh Nah Bu Lisa pernah gak Mengalami saat-saat itu Kemudian Bagaimana cara Bu Lisa Bangkit kembali Ini pertanyaan Susah lagi Ya itu Saya memang Pernah mengalami Artinya Bagi saya Titik terendah Itu adalah Ketika saya Tidak sanggup Menguasai diri Artinya Ketika saya Harus justru Melawan diri sendiri Itu Situasi yang Sangat-sangat Berat Buat saya Dan Melawan diri sendiri Dalam arti Saya Belum berhasil Move on Saya gak berhasil Bangkit Ada kendala Ada peristiwa Yang tentu saja Mengecewakan Yang benar-benar Membuat saya Down gitu ya Down Betul Itu katanya tepat sekali Down Bukan hanya mengecewakan Mengecewakan dengan down Itu berbeda ya Down itu betul-betul Kayaknya sulit sekali Untuk bangkit Dan Saya pernah mengalami itu Karena akhirnya Saya juga sulit Untuk menguasai diri Sulit untuk bangkit Sulit untuk Berkata Ya harus bergerak Begitu ya Kan Hidup itu Berjalan terus Nah Pada akhirnya Mungkin Kalau saya sharing Kenapa akhirnya Bisa keluar Itu Kalau saya sharing Saya juga itu Mengalir begitu saja Itu hanya kekuatan Tuhan ya Yang akhirnya bisa terlepas Dari situasi yang Sangat-sangat berat Jadi itu adalah peristiwa Dimana saya mengalami kekecewaan besar Yang menyebabkan saya down Dan sulit untuk Untuk melakukan Apa-apa gitu Akhirnya Aktifitas hari-hari pun terganggu Terus sangat-sangat terganggu Yang namanya lagi down kan Mood bukan hanya bad ya Tetapi benar-benar sudah kayaknya Kayak ibaratnya Oke kok kayak hancur sekali Begitu Nah tapi Itu yang saya katakan tadi Bahwa Kekuatan Tuhan bisa tiba-tiba muncul Sis Kalau sekarang Pak Deni bertanya itu juga Saya akhirnya Lupa juga ya Karena Apa ya yang saya lakukan Sehingga saya bisa Seperti sekarang Akhirnya bisa move on juga Begitu Ya jadi Tapi Ibu merasa itu ada Campur tangan Tuhan lah disitu ya Sangat Sangat-sangat Jadi bukan kekuatan diri sendiri ya Bukan-bukan Kalau kekuatan diri sendiri Saya mungkin udah Gak sanggup ya Gak sanggup Gak sanggup Tapi entah bagaimana Mungkin Melalui sapaan Dari orang lain ya Yang mungkin juga Mereka Teman-teman saya gitu Sahabat-sahabat saya itu juga Gak 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 seperti spesial gitu ya Mau Mengangkat saya Motivasi saya Mereka hanya Eh apa kabar gitu Ayo dong Hanya seperti itu aja Ungkapan-ungkapan sederhana Seperti itu Justru membuat saya Oh iya ya Ayo deh Udah deh Udah seperti itu Jadi itu mengalir Mengalir aja Tapi mereka mungkin Kebanyakan dari mereka itu Tidak tahu Justru saat itu saya lagi Luar biasa Luar biasa lagi Mungkin bisa dikatakan Titik terendah Tetapi Itulah Dipakai ya Tangan-tangan Tuhan itu Bekerja lewat mereka Yang ternyata Tanpa mereka sadari Tanpa mereka gak sengaja Justru Lagi menarik saya Luar biasa pengalaman Bu Lisa Para sahabat ya Jadi bagaimana Ada campur tangan Tuhan lah Di dalam keadaan kita Yang lagi down Nah Bu Dalam hidup ini Adakah ibu Memiliki Perjalanan hidup ini Ada seorang mentor Atau pembimbing Yang ibu merasa Perannya cukup besar Untuk menjadikan ibu Seperti ibu Lisa saat ini Sebetulnya mentor Itu banyak ya Menurut saya Itu mentor Semua sahabat saya Itu bisa menjadi mentor Bahkan Kita bisa banyak belajar Dari mereka ya Kalau memang Spesial mentor Juga ada Jadi waktu saya kuliah dulu Memang kita Ada kelompok-kelompok kecil Kita juga memang punya Pemimpin Pemimpin kelompok kecil Itu sangat Sangat-sangat Memang memberikan Masukan ke saya Masukan-masukan positif Tapi mentor Yang gak resmi Yang gak ofisial Itu banyak Banyak Sahabat-sahabat saya Itu sebenarnya juga mentor Bahkan sekarang ini Anak-anak saya Menjadi mentor Sekarang kita orang tua Juga banyak belajar Anak-anak Sangat banyak belajar Secara teknologi Sudah banyak ketinggalan Betul Nah bu Dalam hidup ini Adakah mimpi yang masih Bu Lisa akan kejar Ya kan Pada ini pertanyaan Susah-susah ya Saya Kalau di dalam Bagi saya ya Saya ingin mengoptimalkan Apa yang ada pada saya Jadi kalau Karena saya kan Bukan muda lagi Muda dalam arti Anak muda yang punya cita-cita Katakan mau meraih cita-cita Jadi katakan pecatur Mau jadi grandmaster Atau apa Mungkin itu bukan Bukan dalam bentuk Seperti itu Tetapi menjadi Harapan saya Yang mungkin juga bisa Menjadi mimpi saya Adalah Bagaimana apa yang Semua yang ada Di dalam diri saya itu Bisa optimal Di eksplor Dan dikembangkan Sehingga bisa Bermanfaat Untuk siapapun Dan dimanapun Saya ditempatkan Pertama di rumah Menjadi Menjadi bermanfaat Buat keluarga Juga Bermanfaat di tempat Saya bekerja Bermanfaat Dimanapun saya ditempat Nah Bu Dari cerita tadi Ibu tentang Kesibukan-kesibukan Ibu Nah bagaimana sih Cara Bu Lisa Membagi waktu nih Antara keluarga Dan kesibukan yang Ibu hadapi Aktifitas hari-hari Siapa tahu bisa Membagikan tips Buat para orang tua juga Yang menonton Ya itu memang punya Tingkat kesulitan tersendiri Membagi waktu Karena Keluarga itu Juga membutuhkan Waktu saya Waktu kita ya Kita masih-masih punya keluarga Tapi juga pekerjaan Juga membutuhkan kita Nah pas Saya juga ada Terlibat di dalam Pelayanan gereja Jadi Itu memang tidak mudah Tapi tetap Saya tetap mengupayakan Ada waktu untuk Keluarga Biasanya Kalau pulang Malam-malam itu Ada waktu untuk Nonton bareng No bar Sekalipun di rumah Itu adalah waktu Untuk keluarga Sekalipun siang Nggak bisa makan barang Tetapi Malam-malam juga Kita bisa ada Bersama-sama Nah kalau pekerjaan Itu kan sudah ada jamnya Sudah ada jamnya Nah untuk Kegiatan di luar itu Seperti misal Aktivitas saya Di gereja Itu juga Sudah ada harinya Jadi Memang Kalau dikatakan Melelahkan Iya Melelahkan Karena aktivitasnya Aspeknya Bidangnya banyak Tetapi sejauh itu Dilakukan dengan Sesuai dengan Kekuatan Kemampuan yang Memang ada Ya itu Bisa Dibagi Harusnya bisa Karena waktu kita kan Tetap 24 jam Tapi kadang-kadang Aktivitas kita bertambah nih Nah tinggal kita Bagaimana manage Waktunya gitu ya Tapi bagi seorang pecantur Biasanya sudah biasa lah Manage waktu Betul Harus bisa mengatur waktu Mengatur waktu Karena ada tekanan Ada batas waktu ya Waktunya terbatas Untuk berfikir Biasa ya Bermain catur Nah Bu Lisa kan sekarang Sebagai mantan atlet Juga pelatih Catur gitu ya Bagaimana sih Bu Tips-tips Buat Atlet-atlet Terutama Atlet catur Yang saat ini sedang Mencoba Berprestasi Baik prestasi daerah Maupun Mungkin nasional Dan bisa bermain Di internasional Adakah tips-tips Yang bisa Ibu bagikan Bagi para atlet Terutama atlet Catur Indonesia Saya memang Banyak Berjumpa ya Ketemu dengan Atlet-atlet Karena saya memang sering Ada beberapa kali Mendampingi mereka Ada yang junior Dan ada juga yang Boleh dikatakan Senior ya Nah Menurut saya Bagi mereka Itu Yang penting Yang pertama itu Jangan terlalu cepat puas Karena prestasi itu Di atas langit Itu ada langit lagi Jadi Indonesia ini Membutuhkan Generasi muda Khususnya Pecatur-pecatur itu Yang Yang tangguh Begitu ya Yang tangguh Yang meraih Dapat meraih Prestasi Seoptimal mungkin Saya katakan Seoptimal mungkin Kenapa optimal Optimal dalam arti Dikaitkan dengan Kemampuan yang Mereka miliki Jadi Seberapa besar Kemampuan yang mereka miliki Itu harus mereka Gali dan kembangkan Jadi jangan terlalu Oh saya sudah mencapai Satu titik Prestasi Oh sudah berhenti Padahal Masih ada begitu Banyak potensi Yang bisa dikembangkan Di dalam diri mereka Itu jadi Jangan terlalu cepat Puas Yang kedua Teruslah belajar Jangan pernah berhenti belajar Dan kalau belajar itu Jangan hanya Menerima dari orang lain Menerima dari pelatih Kita harus mandiri Secara belajar Harus dewasa secara belajar Kita harus berinisiatif Untuk kita belajar Cari dari berbagai Sumber-sumber yang bisa Kita dapatkan Gampang Buku ada Kalau mau belajar Online juga ada Misalnya pelatih juga ada Terus Apalagi yang tidak ada Kan kita bicara Semua sudah tersedia Jadi Jangan pernah berhenti belajar Jangan terlalu cepat puas Teruslah gali Semua potensi yang dimiliki Supaya meraih prestasi Yang seoptimal mungkin Nah kalau ibu Lihat ya Sebenarnya Indonesia itu Caturnya terutama ya Banyak gak bu Potensi untuk bisa Sebenarnya berkiprah Di internasional Sangat besar Luar biasa sebenarnya ya Luar biasa Iya Tapi ya Kembali lagi kepada Harus di asah terus ya Bukan hanya teknis Tetapi non teknis Jadi harus memiliki mental yang tangguh Mental yang tangguh itu Bukan hanya ketika bertanding Tetapi ketika mempersiapkan pertandingan Kita juga harus jadi punya mental juara Mental juara itu gimana Ya latihannya yang rajin Latihannya yang tekun Dan juga harus terus berupaya Apa yang kita butuhkan ya Untuk latihan Kita harus Mendiagnosa Ini kalau kita bicara teknis ya Mendiagnosa kebutuhan kita sendiri Apalagi untuk pecatur-pecatur Yang sudah dewasa Biasanya mereka sebenarnya tahu Saya kekurangannya di mana Kalau di fase Misalnya saya kayaknya Kurangnya di endgame Kemarin ini sampai middle Sudah baik Tapi begitu masuk endgame Apalagi Waktu sudah mepet Sudah susah Begitu ya Berarti kekurangan saya di ending Nah ketika itu sudah tahu Berarti dia sudah Mendiagnosa diri sendiri kan Pelajarilah ending Ending itu juga banyak Ending apa yang kurang Benteng, bidak, gajah, kuda Dan lain sebagainya Iya Jadi harus belajar secara detail Nah hal-hal seperti itu Yang harus dimiliki oleh Atlet-atlet kita Jadi harus benar-benar Apa ya Gigih Memiliki mental kegigihan Untuk meraih prestasi yang optimal Yang bisa mereka capai masing-masing Karena masing-masing Kemampuannya beda-beda Unik Setiap manusia unik Jadi bukan berarti Si A prestasinya harus sama dengan si B Belum tentu Mereka punya masing-masing kemampuan Explorelah Galilah Dan kembangkan sesuai dengan apa yang mereka miliki Luar biasa nih pesan dari Bu Buat atlet-atlet nih Jadi Kembangkan terus potensi Jangan cepat puas Harus terus belajar ya Bu Ya Sudah menjadi juara Misalnya juara daerah Sudah cukup Terus jadi juara nasional Terus Tingkatlah asli Kalau bisa kenapa tidak Kalau punya kesempatan kenapa tidak Betul ya Luar biasa Nah Bu Lisa ini Menjelang-jelang akhir kita nih ya Pesan-pesan sekarang nasihatnya Bu Lisa buat generasi emas Di Indonesia Anak-anak muda di Indonesia Bukan hanya atlet Tapi Setiap anak muda yang menonton video Kita saat ini Bahwa Banyak anak muda di Indonesia ini Yang Yang Saya Mengapa saya membuat program ini Saya ingin berbagi dengan anak muda Agar anak-anak muda itu Mempunyai Semangat Terus mempunyai Hidup yang pantang menyerah Ya Ada gak nasihat dari Bu Lisa Buat generasi emas di Indonesia nih Kan Ibu udah mengalami banyak Pasir juga Sebagai orang tua Juga Kalau untuk anak muda Mungkin Kalau yang bisa saya pesankan adalah Harus memiliki Mental attitude yang baik ya Dalam arti mental itu luas sekali Pada ini Mental itu tidak hanya berpengaruh Kepada orang lain Sikap kita terhadap orang lain Tetapi juga sikap terhadap diri kita sendiri Jadi bagaimana kita Seperti yang saya sampaikan tadi Bagaimana mengembangkan diri sendiri Tapi bagaimana juga kita Bersikap di depan orang lain Terhadap orang lain Karena Bagi saya sebetulnya Kesuksesan itu Tidak melulu Fokus pada apa yang kelihatan Tetapi ketika Seseorang itu menjadi manusia Yang seutuhnya Dengan mental attitude yang baik Itu sebetulnya nilainya luar biasa Jadi ketika Dia mungkin secara Sesuatu dia Apa ya Yang tangible Yang kelihatan itu Dia tidak ada Tetapi Dia punya kemampuan yang luar biasa Dia punya skill yang luar biasa Dia punya sikap yang luar biasa Dia juga bisa Apa ya Dia bisa mengendalikan dirinya Kemampuan Itu mentalnya toughness banget Tangguh sekali Dan itu sangat-sangat mahal Itulah Itu yang diperlukan saat ini Pemuda-pemuda yang benar-benar memiliki ketangguhan mental Yang gigih dan Yang bersikap terhadap orang lain itu juga Sangat Apa ya Menghargai orang lain Respect others Jadi bukannya Wah saya ini Baik Saya ini Saya ini Hebat Dan tidak mempedulikan orang lain Itu gak seperti itu juga Jadi Dia bagaimana memperlakukan diri sendiri Dan orang lain Wah iya Walaupun dia punya presensi yang tinggi Iya Tetapi dia tetap rendah hati Nah Jadi dia bersikap terhadap diri sendiri Dia bersikap Dia bersikap terhadap orang lain Itu Itu adalah orang yang Mentalnya Tangguh Dan itu yang sangat Diperlukan Sekarang memang perlu anak-anak muda Yang punya mental yang tangguh Iya Betul Revolusi mental juga ya Pak Revolusi mental Betul Sesuai dengan ini kan Keinginan Pak Presiden Pak Presiden Betul Nah Bu ini pertanyaan terakhir Apa sih makna hidup bagi Ibu Lisa Wow Semakin lama semakin susah Ini terakhir Bu Makna hidup ya Aduh ini dalem banget ya Makna hidup Mungkin ada beberapa poin ya Pak Bagi saya ada tiga poin yang penting Untuk terkait dengan makna hidup Itu adalah anugerah Panggilan dan identitas Jadi ketika Saya memaknai hidup Ketika saya bisa hadir di dalam Dalam waktu dan tempat yang terbatas Kan semua punya waktu dan punya tempat ya Pak Dan itu semua terbatas Itu adalah anugerah Ketika saya bisa hadir di dalam satu lingkup Yang terbatas ini Baik waktu dan tempat Itu adalah sebuah kesempatan Yang diberikan untuk saya Bisa Bermanfaat Bisa berdampak Bagi Bagi orang lain Dan juga bagi lingkungan Nah itu adalah sebuah anugerah Tapi selain itu juga Bagi saya hidup itu adalah sebuah panggilan Panggilan Di dalam kehidupan ini Kita bisa memilih Mana yang akan kita jalani Tetapi ketika kita Tahu ya Kita ini dipanggilnya kemana Nah itu kita akan Menjalaninya itu Di dalam koridor Sesuai dengan yang memanggil kita Nah Kalau terkait dengan Identitas saya Melihat bahwa Saya ini kan adalah Ciptaan Ciptaan dari pencipta Nah Kenapa saya katakan Hidup ini adalah identitas Berarti Saya ini adalah Brandnya dari pencipta saya Gitu Nah Itulah identitas Itulah yang saya bawa terus Begitu Membawa brand pencipta Nah kalau pencipta kita ini Saya aminkan Saya yakini adalah Pencipta yang baik Saya seharusnya membawa Brand kebaikan Itu dimanapun saya ada Jadi identitas saya Adalah identitas kebaikan Dari pencipta saya Nah karena itu Saya harus ingat terus Jangan malu-maluin pencipta kita Ya Bahasa Jangan malu-maluin Karena kita bawa brand nih Brand itu kan identitas Brand ambasadornya pencipta Betul Jadi karena itu Nah ini pencipta siapa Kok begini Wah ini berarti Siapa yang produksi Ini kan gitu ya Siapa yang produksi Siapa yang bikin Nah jadi Itu yang saya harus ingat Sehingga di dalam Menjalani kehidupan ini Saya harus Berhati-hatilah Luar biasa Hidup bagi Bulisa ini Bahwa makna hidup bagi Bulisa adalah Anugerah Panggilan Dan identitas ya Selain sebagai Mantan atlet dan pelatih Pelatih catur saat ini Juga mempunyai Bulisa ini mempunyai Filosofi yang luar biasa Bagi para sahabat yang menyukai video kami Obrolan kami saat ini Bersama Bulisa Silahkan subscribe Like Share Dan berikan komen Buat Agar video ini Bisa makin banyak menjangkau Orang-orang di seluruh Indonesia Baik anak muda Para orang tua Agar mereka mendapatkan Inspirasi-inspirasi Di cerita-cerita Bulisa ini Saya Bersama Bulisa Karena akhirnya video ini Sampai jumpa di episode berikutnya Para sahabat Saya menulis buku Ada Delapan buku Yang saya telah tulis Ini buku ke delapan saya Berupa novel Menembus waktu Perjalanan hidup saya Ini kisah nyata Perjalanan hidup saya Saya akan bagikan sebagai souvenir Buat narasumber saya Bulisa Pada hari ini Ini souvenir dari saya Bu Semoga berkenan Dan ibu bersedia untuk membacanya Ini novel menembus waktu Tentang kisah nyata Perjalanan hidup saya Terima kasih Terima kasih Sudah jadi narasumber Di acara gemas Bu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih